Pedang Bengis Sutera Merah Jelit 13. Suara tertawa mengejek itu muncul lagi. Pui Chie sudah tidak tahan dia melayang masuk ke dalam hutan, di kejauhan terlihat sebuah bayangan masuk ke dalam hutan, Pui Chie tambah cepat mengejar, bayangan itu sebentar tampak sebentar. Menghilang, selalu tidak jauh jaraknya di depan karena hutan lebat pohonnya padat, jadi sulit mengejarnya, tidak lama kemudian dia sudah keluar hutan, di depannya tampak hamparan ladang terlantar, di tengah ladang ada sebuah rumah hutani yang tidak beratap. Dindingnya sudah compang-camping terkena angin dan hujan, ada berdiri seseorang di lapangan depan dinding, melihat potongan badannya bukan orang yang kejar-kejar tadi. Jelas sekali ini adalah sebuah jebakan, pasti ada kawanan lainnya bersembunyi, Pui Chie berdiri di pinggir hutan, sedang menganalisa keadaan bagaimana yang akan muncul. Bayangan orang tadi berkata, Pui Chie, aku menunggumu sudah lama, suaranya terasa tidak asing, sinar bulan terang sekali, dengan teliti dia mencoba mengenali. Ternyata dia adalah penasihat umum Shin Kiampang, Pong Tih Chiu Mei Ang San, pembuluh darah Pui Chie seperti mau pecah bagaikan air mengalir, awan melayang dia mengejar sampai beberapa meter lagi, setelah dekat dengan meter melotot dengan sikap dingin sekali dia berkata, kau masih penasaran. Dengan geram, Pong Tih Chiu berucap, sebelum membunuhmu hatiku belum puas sama-sama. Apakah barangku dibawa? Oh, Giyok Ju Yei. Maaf, sudah dikembalikan pada pemiliknya, kau, apa? Kembali kepada pemiliknya. Tidak usah aku katakan, pokoknya begitu kenyataannya, kau berani menelan barangku. Ha, ha, ha tidak lucu. Itu mana boleh dihitung barang milikmu. Kau jangan menganggap semua barang yang bisa dirampok bisa menjadi milikmu. Pong Tih Chiu mencabut pedangnya, memekik dengan keras, aku akan membunuhmu. Pui Chiu Yei dengan tenang mengeluarkan pakiamnya, pikirnya dalam hati, kalau sekarang Seichen mengintai di dalam kegelapan, nanti dia pasti muncul. Inilah yang kutunggu. Sesudah berpikir begitu, dengan sengaja dia berkata keras-keras, pangcu kalian pintar bersembunyi, seperti kura-kura tidak berani keluar, hanya bisa menjual nyawa kalian, sungguh memalukan. Tong Tih Chiu melayangkan pedangnya dengan suara keji berkata, pangcu sedang menunggu kepalamu. Pui Chiu Yei mengangkat pedangnya berkata, ayo, majulah masih tunggu apa lagi? Tong Tih Chiu marah, maju sambil memekik. Pedang panjangnya langsung menyerang, tenaganya dikeluarkan seluruhnya. Terjadi pertempuran yang sengit, seru dan menakutkan. Pui Chiu Yei tahu banyak pesilat tanggul mengintai di kegelapan, mereka tidak mau mengulang mengeroyok. Mereka memancingnya ke situ pasti sudah siap sedia, bersikap lemah pada musuh akan merugikan dirinya sendiri. Sesudah tujuh jurus berlalu, dia mulai mengeluarkan jurus-jurus yang ampuh. Tong Tih Chiu didesak, mundur dan mundur terus, mundur sampai ke dinding. Tong Tih Chiu yang merasa terdesak terus menjadi marah sambil memekik dia berseru, berdebah. Matilah. Bersamaan pekihkannya dia mengeluarkan satu jurus ajaib dengan sekuat tenaga, gayanya hebat membuat orang merasa ngeri melihat pertarungan yang mengadu nyawa. Pui Chiu Yei terdesak mundur satu langkah, Tong Tih Chiu tidak melanjutkan serangannya lagi. Tiba-tiba Pui Chiu mengempos semua tenaga yang ada membalasnya, sebuah jurus maut pakiam seperti gelombang dasyat mengulung dan memecah. Dalam suara gemuruh terdengar suara mengaduh, Tong Tih Chiu sempoyongan tiga-empat langkah, dadanya sudah bercucuran darah. Pui Chiu membawa pedangnya maju lagi. Tong Tih Chiu memekik sekuat tenaga, kenapa masih belum turun tangan? Pui Chiu Yei terperanjat, si tua ini menyuruh siapa segera turun tangan? Apa ada orang mencoba membokong? Pikirannya seperti kilat berputar, dia tak boleh menunggu lawan menggunakan siasat. Cabut kuku putuskan gigi, ini sebuah resep mujarab, memusnahkan macan atau serigala, ya dengan suara yang bergetar pakiamnya sudah menyerang lagi dengan jurus yang lebih ganas dan tak pernah dikeluarkan sebelumnya. Terdengar lagi suara mengaduh, Tong Tih Chiu segera tersungkur, tapi cepat-cepat berdiri lagi. Bahu dan tangan baju sobek dagingnya terbelah, darah segera membuat merah setengah badannya, dia lebih keras lagi memekik, kau mau pinjam pisau membunuh orang? Hati Pui Chiu Yei tergetar lagi, pinjam pisau bunuh orang? Apa maksudnya? Binatang bisa diadu, apalagi ini seorang pesilat tangguh. Dalam suara yang memilukan, Tong Tih Chiu menyerang secara bertubi-tubi sama sekali tidak menyisakan jalan mundur untuk diri sendiri. Rupanya dia sudah nekat, terjadi pergumulan yang mematikan. Manusia mempertaruhkan nyawa, keadaannya sangat menakutkan. Dengan sendirinya hati Pui Chiu Yei juga sedikit ngeri, tapi pedang di tangannya sama sekali tidak mengendur. Setelah memecahkan beberapa jurus, tiba-tiba dia mengerahkan semua tenaga yang ada, Pak Kiam seperti geledek menyerang. Water dengar jeritan memecah langit. Tong Tih Chiu sudah terjungkal, tapi dia mencoba berdiri dengan kondisi bergoyang-goyang, mukanya berubah rupa seperti hantu yang menyeringai, jubahnya sudah basah semua terkena darah, digerakkan lagi pedang di tangannya, tapi semua sudah tidak berupa jurus lagi. Terlihat ini adalah tenaga terakhir yang masih tersisa. Terang suara terdengar, pedang panjang THNG Tih Chiu sudah terlepas jatuh, dia mundur terus beberapa langkah akhirnya jatuh tersungkur. Pui Chiu pelan-pelan mendekat. Tong Tih Chiu mulutnya sudah berbusa darah. Setengah hati dia menjerit. Tikuang Beng kau ini, benar-benar, kurang ajar, badannya berkelojotan, lalu terdiam selamanya. Hati Pui Chiu bergetar keras, dia bingung melihat keadaan Tong Tih Chiu yang bekerja sama dengan Tikuang Beng membuat siasat mau menghabisi dirinya, tapi Tikuang Beng ternyata tidak bertindak apa-apa. Kenapa? Pertama, Tikuang Beng tidak segan-segan membunuh teman sendiri agar dirinya selamat. Kedua, dia diam-diam menunjukkan bahwa di badan Tong Tih Chiu ada giok juyei. Sekarang ketiga kalinya, dia membiarkan Tong Tih Chiu terbunuh, sebenarnya ada maksud apa? Satu bayangan seperti roh melayang keluar dari balik dinding yang roboh, tidak salah lagi di alah cendetiawan hantu Tikuang Beng, sebagai ketua umum Shin Kiampang, mengapa dia berbuat begini? Pui Chiu tidak kedip-kedip memandangnya. Tikuang Beng sepatah kata pun tidak bicara. Dia memutar badan ke samping, melambaikan tangannya, tampak sebuah barang lonjong model seperti Pui Piau, senjata lempar seperti matah, tombak, dilemparkan ke dinding. Sebanyak tiga buah yang dilemparkan belakangan malah sampai duluan Fiang. Fiang. Fiang terdengar tiga bunyi berturut-turut, batu, tanah dinding berhamburan, muncullah tiga lubang besar di dinding akibat ledakan tadi. Kecutlah hati Pui Chie, inilah angin yang bisa meledak. Kalau terkena senjata rahasia ini mengenai tubuh manusia pasti orangnya akan hancur berantakan. Tikuang Beng tertawa dengan suara serem secepat kilat sudah pergi menghilang. Pui Chie terpana di tempatnya berdiri kalau tadi ketika dirinya sedang bertarung dengan Tong Tih Chiu, Tikuang Beng menggunakan angin yang sangat berbahaya ini. Pasti dirinya sulit untuk lolos. Tapi kenapa dia tidak menggunakannya? Teka teki. Benar-benar teka teki yang sulit dipecahkan. Dengan matinya Tong Tih Chiu sama dengan dicabutnya sebuah kuku tajam Fe I Chen. Mengapa Fe I Chen tidak menampakkan diri? Kalau Fe I Chen mengetahui Tikuang Beng sudah memberontak bagaimana dia akan menghadapinya? Gumpalan awan menutupi terangnya bulan, bumi ini nampak lebih gelap. Tong Tih Chiu memang membantu orang berbuat jahat, tapi dia juga pesilat yang tangguh di dunia persilatan. Orang sudah mati jangan lagi diingat kejahatannya. Pui Chie dengan aturan persilatan menggali lubang mengubur mayatnya Tong Tih Chiu supaya tidak dilahap serigala. Setelah itu dia meninggalkan lokasi itu melalui hutan menuju jalan raya. Sesudah berjalan ke depan terlihatlah ada lampu-lampu yang sedang bersinar, jumlahnya banyak tapi agak jarang. Sepertinya itu adalah sebuah dusun, Pui Chie berpikir agak lama masuk ke perkampungan untuk menginap dan beristirahat. Di pinggir jalan berhentilah sebuah pedati yang bertutup, kusirnya duduk di depan sambil hisap pipa rokok yang berkelip kilau. Ketika Pui Chie melewati pedati itu, si kusir mendadak meloncat ke tanah dengan suara mantap berkata, maukah tuan berhenti sebentar? Pui Chie berhenti, dilihatnya si kusir adalah seorang tua yang masih sehat, berbaju kulit terbalik, kepalanya memakai topi rumput, rumputnya tidak teratur terlihat agak aneh. Dengan sikap acuh-ta'acuh Pui Chie berkata, Anda memanggil aku ada persoalan apa? Orang tua itu ketawa sambil berkata, Chuan muda, sudah tidak kenal hamba lagi? Pui Chie terkejut, dia melihat lagi dengan teliti, ternyata dia pernah ketemu waktu dia berada di Sancai Mui, dia adalah pengurus umum yang namanya Chin Chin. Dia merasa di luar dugaan dan berkata, oh oh, ternyata pengurus umum Chin, senang sekali bisa bertemu. Pengurus umum Chin dengan mata berbinar berkata, silakan Chuan ke hutan belakang pedati, Mui Chie ingin bertemu dengan Chuan. Pui Chie kaget tidak kepalang, tidak terduga Sancai Mui Chie sekarang mau bertemu dengan dirinya di sini. Tentu ini adalah urusan Hie Ki Hong, bagus juga, dua belah pihak bisa berhadapan membicarakan masalahnya supaya jelas. Sesudah berpikir sebentar dia berjalan ke belakang pedati. Di bawah bayangan pohon berdiri ketua Sancai Mui, Hie Bun Chun, sesuai aturan yang harus dijalankan, Pui Chie maju lagi beberapa langkah, dia bersuja memberi hormat, dengan sopan berkata, mantu memberi hormat pada Bapak Mertua. Sancai mencu mengangkat tangan, dengan suara dan sikap yang dingin berkata, Pui Chie, apa di matamu masih ada aku sebagai Bapak Mertua? Pui Chie merasa sesak dadanya, dengan pelan-pelan dia berkata, Bapak Mertua silakan memberi petunjuk. Apakah kau sudah bersiap-siap mau memceraikan Hie Ki Hong tidak? Tapi mengapa kau tidak mau meladani dia? Ini, sebab aku sedang membereskan urusan pribadi. Katanya kau sudah mendapat lagi pacar baru yang bernama Yifayau Chi, Li Usyang Ne. Pui Chie bernapas dalam-dalam, lalu berkata, Nona itu telah menolong jiwaku, jadi aku harus membalas budinya. Dengan sorot metu seperti aliran listrik, Sancai mencu langsung memandang muka Pui Chie, kemudian dengan suara rendah bertanya, sebatas itukah? Pui Chie tidak berpikir lagi langsung menjawab, ya. Sancai mencu mendehem pelan lalu berkata, itu sudah melebih batas-batas antara laki-laki dan perempuan. Pui Chie terpikir masalah Kim Hang Ni dan Li Sekian, sepasang ibu dan putrinya, kekesalan yang sudah terpendam menjadi timbul lagi, mukanya berubah lalu berkata, Bapak mertua apakah tidak lelah jauh-jauh kemari hanya untuk menegurku? Bab 17 Khawatir Sancai mencu berubah mukanya dengan marah sekali berkata, kurang ajar. Pui Chie juga bersikap dingin dan mengangkat kepala tidak bicara. Sancai mencu dengan suara rendah berkata, apa aku tidak boleh bertanya? Silahkan. Kalau begitu jawablah, bagaimana kau mengatur Ki Hang tidak ada yang perlu diatur. Aku hanya punya anak perempuan satu-satunya. Aku mau dia hidup bahagia. Aku tidak mengizinkan siapapun merusak kebahagiannya. Pui Chie tertawa dalam hatinya, dengan sikap dingin berkata, Hektometer, Bapak mertua, maafkan kalau aku bicara kurang mengenakan. Kim Hang ini karena merasa kesal sampai meninggal. Meninggalkan. Seorang anak piatuli sekian, kebahagiaan ibu dan putri ini direnggut oleh siapa? Metu Sancai mencu membelalak, dia mundur selangkah besar dengan suara gemetar berkata, Apa maksudmu berkata begitu? Pui Chie dengan sikap dingin berkata, Bapak mertua tentu mengerti, apa mantu harus menceritakan kembali? Sancai mencu dengan gentar berkata, Maksudmu kau mau membatalkan perkawinan ini? Agak sewut, Pui Chie berkata, Aku tidak bilang begitu. Ki Hang dan sekian adalah saudara kandung seibu. Tapi perkawinanku dengan sekian terjadi lebih dulu, Dengan emosinya yang bergelora, Dia berkata lagi, Karena diatur oleh orang, Saudara-saudara menjadi berpencar, Mantu mau numpang tanya, Bagaimana mengaturnya? Sancai mencu mundur lagi matanya bersinar, Sepertinya mau bertindak. Pui Chie pura-pura tidak melihat dia berkata lagi, Bapak mertua apa tidak peduli terhadap kesengsaraan sekian ibu dan putrinya? Sancai mencu menyentak keras, Tutup mulutmu. Pui Chie malah meneruskan, Buktinya sudah nyata, Aku tidak bisa berdiam begitu saja. Sancai mencu berkata, Kau mau berbuat bagaimana? Pui Chie tidak mau mengalah, Malah balik bertanya, Menurut pendapat Bapak mertua harus bagaimana? Pandangan Sancai mencu tidak garang lagi, Seperti ayam jago yang kalah beradu, Tampak lemas. Pui Chie mencecar terus sedikit pun tak mau mengalah, Kalau Ki Hang tahu masalah dirinya, Apa yang akan diperbuat? Bapak mertua bagaimana menjelaskannya? Sancai mencu menjadi tidak tahan, Berkata, Sudah. Jangan bicara lagi dengan bermuram Durja berkata lagi, Pui Chie, Kau sudah tahu semua kejadiannya? Pui Chie berkata, Sangat jelas. Sancai mencu bergumam sendiri, Mimpi selalu harus terjaga, Kalau itu memang sebuah mimpi yang tidak nyata, Begitu terjaga harus tidak berbekas. Bagus juga begitu, Sayang, Ini bukan mimpi aku, Apa sebenarnya telah kudapatkan? Dia begitu merasa bersalah, Terharu atau menyesal. Tidak ada orang yang tahu. Pui Chie juga tidak tahu. Dia mendadak seperti menjadi tua, Pikirannya sudah tahan menanggung beban lagi, Yang dikorbankan sudah menjadi korban, Yang mati sudah terjadi, Yang hidup masih harus menanggung segala kesusahan. Pui Chie tidak mau menyela, Bagaimanapun juga lawan bicaranya adalah orang tua, Sakit hatinya memang tidak bisa dihindari. Bagi Hie Ki Hang perkawinannya tak bisa dibatalkan. Bagi Li Setian juga tidak bisa diatur dengan sempurna. Kalau diurut dirinya juga korban secara tidak langsung. Suasana membisu seperti tak ada nafas kehidupan. Saat ini pengurus umum Chin yang menyamar sebagai tukang kusir mendekat tergopoh-gopoh berkata, Lapor, Mui Chiu, San Min Chiu telah pergi. Pui Chie menjadi kaget, Tak disangkah Ye Ki Hang juga berada di sini. San Chai Men Chiu dengan suara gemetar berkata, Apa? San Min Chiu. Ya, dia baru saja pergi. Kapan dia datang? Sudah agak lama, Dia tidak mengizinkan hamba melapor. Dia, tentu sudah mendengarkan pembicaraan aku dengan tuan muda. Ya, San Min Chiu juga sedih dan menangis. Begitu, kemana dia bakal pergi? Dia tidak bilang. Pui Chie baru mengerti. Ye Ki Hang telah datang sendiri, Secara kebetulan mendengar pembicaraan dirinya dengan ayahnya, Sepertinya dia sekarang baru tahu rahasia asal-usulnya. Apa yang bakal dia lakukan? San Chai Men Chiu dengan kesal berkata, Pengurus Chien, seharusnya kau beritahu kehadiran San Min Chiu, sekarang. Pengurus umum membungkukan badannya berkata, Ya, bawahan, ceroboh. Harap Mu Ichu maafkan. Pui Chie dengan dingin memotong, Ayah mertua seharusnya sedari dulu memberitahu dia rahasia ini. Biarpun bersalah, harus menghadapi kenyataan dan menyelesaikannya. Kertas itu tak bisa membungkus api. San Chai Men Chiu menghela nafas keras-keras berkata, Tidak usah bicara lagi. Pengurus Chien, beritakan ke seluruh cabang awasi gerak-gerik San Min Chiu, Begitu tahu di mana keberadaannya segera lapor. Pengurus umum Chin Chien menyahut, Turut perintah segera dia memutar badannya pergi tergesa-gesa. San Chai Men Chiu sudah kehilangan ketenangan dan kewibawaan biasanya, Kedua alisnya berkerut berkata, Ki Hong pergi begitu tergesa-gesa, Aku takut dia bertindak yang bukan-bukan. Ail 20 tahun berlalu hanya sekejap. Waktu itu, permainan ini sudah berjalan salah. Aku bisa bilang apa dengan menggelengkan kepala, Dan membelalakan biji matanya. Dia berkata lagi, Pui Chie, Kalau kau merasa kau adalah suami istri dengan Ki Hong, Kau pergilah kari dia. Pui Chie pelan-pelan berkata, Ya, memang aku mau memcari dia, Tapi, Tapi apa? Sesudah menemukannya, Terus bagaimana? Kau mau melepaskannya tidak? Kalau begitu carilah dia. Lalu katakan, Aku menyayanginya selamanya. Tidak perlu memaafkanku, Hanya, Mohon, Dia jangan dendam padaku. Aku, Merasa bersalah padanya. Juga bersalah padamu, Terutama bersalah pada, Ibu kandungnya, Kata-katanya penuh dengan penyesalan dan menyalahkan dirinya. Pui Chie menghela nafas dalam-dalam, Berkata, Aku tahu kemana mencarinya. Aku pasti menemukannya. Kota Xiangyang. Goli Kyo, Jembatan Limali, Rumah Li. Pui Chie tiba di depan pintu, Ada sedikit rasa takut. Dia secara bernafsu mengejar ke sini. Sekarang baru merasa ada kesulitan. Hie Ki Hang benar ke sini atau tidak masih dalam dugaan saja. Tapi begitu masuk ke dalam sini dan bertemu dengan Li Sekian, Dia harus berkata apa? Dulu dia mengira Hie Ki Hang adalah Li Sekian, Dengan diatur oleh Hie Bun Chun dia akhirnya menikahi Hie Ki Hang. Sampai Kim Hang ni memutuskan membunuh diri, Semuanya baru menjadi jelas. Hie Ki Hang dan Li Sekian adalah kakak beradik kembar. San Chai mencu karena cintanya ditolak oleh kakak sepupunya Kim Hang ni jadi merasa kesal. Dengan mengambil kesempatan sewaktu dia melahirkan di perjalanan dan tidak sadarkan diri, Hie Bun Chun berhasil membawa kabur salah satu bayinya, Dan memelihara dan memberi nama Ki Hang. Semua tragedi ini, Orang yang paling besar dosanya adalah San Chai mencu. Mereka berdua adalah saudara sekandung tapi dua-duanya mempunyai hubungan perkawinan dengan dirinya, Harus bagaimana dia menyelesaikan masalah besar dan pelik ini? Menantu sejelek apa juga harus menemui ayah ibu mertua. Setelah memberanikan diri dia maju mengetuk pintu. Begitu pintu depan dibuka oleh seorang pelayan kecil. Pui Chie pelan-pelan memanggil, Ing Chan. Ing Chan begitu melihat Pui Chie, Mukanya menjadi cemberut, Dia tidak memberi salam, Seperti melihat orang asing saja. Pui Chie langsung merasakan suasana yang tidak mendukung. Dia bertanya lagi, Ing Chan, apakah Nona ada? Mete Ing Chan memerah, Dengan memonyongkan bibirnya berkata, Nasib Nona kami kurang beruntung, Masih beruntung tuan muda masih ingat dia, Dan masih mau pulang melihatnya. Pui Chie berusaha menahan emosinya, Berkata, Sebenarnya keadaan Nona bagaimana? Sedikit lagi akan menyusul ibunya ke sana, Apa? Dia. Bunuh diri tidak berhasil, Masih hidup. Ada yang pernah datang ada. Bayangan diri Nona. Teng hati Pui Chie tersentak. Benar-benar Hie Ki Hang pernah ke sini, Dengan tergesa-gesa dia bertanya, Sekarang mereka di mana? Ing Chan menggosok-gosok matanya menjawab, Di ruang belakang, Tetapi, Pui Chie sudah berjalan, Berhenti lagi, Tapi apa? Ing Chan dengan sikap dingin berkata, Cuan muda, Aku adalah pelayan, Orang bawah, Banyak kata-kata yang tidak boleh diucapkan, Tapi tidak tahan ingin dikeluarkan. Nona-nona mungkin tidak mau menemui tuan muda. Pui Chie dengan matuh, Terbelalak bertanya, Kenapa bisa begitu? Bibir Ing Chan menyungging lagi berkata, Cuan muda cakep dan ganteng, Tersohor di dunia persilatan, Tempat yang disinggahi tuan muda pasti banyak wanita cantik yang mendekati. Nona kami dulu pernah berkata, Dia tidak sepadan dengan tuan. Pui Chie merasa sesak nafasnya, Dia langsung merasa yang dimaksud pastilah soal Yifa Yauci, Liu Xiangye, Kabar ini pasti dari Hie Ki Hong. Tapi masalah ini tidak perlu dibahas dengan Ing Chan, Dengan menggigit bibir dia mengangkat kaki berjalan menuju ke halaman belakang. Baru masuk pintu pojok, Sudah terdengar suara tangisan yang amat sedih dari ruangan tengah, Ciutlah hati Pui Chie, Langkahnya pun menjadi perlahan, Selangkah demi selangkah mendekat ke pintu ruangan, Tak bisa digambarkan bagaimana perasaannya. Sampai di depan pintu, Keringat di dahi sudah bercucuran, Entah karena tegang atau terharu, Sejauh mata memandang seluruh tubuhnya seperti tersengat listrik dan menjadi kesemutan. Dia merasa tak ada keberanian untuk masuk ke dalam pintu. Di tengah-tengah ruangan ada meja sembahyangan papan nama almarhum Kim Hongi di kiri kanan terbakar dua lilin putih, Mengepul asap dari dupa. Li Sekian dan Hie Ki Hang berdua bersama-sama berlutut di depan meja sembahyang dan menangis terseduh-seduh. Pengurus rumah tangga Tuto Anio di pinggir juga sedang menghapus air matanya. Suasana sangat mencekam dan menyedihkan. Pui Chie terbengong-bengong berdiri di depan pintu ruangan. Tuto Anio mengangkat kepala melihat Pui Chie, spontan berkata, Chuan muda tidak disangka Chuan masih mau pulang kata-katanya sedikit menusuk kuping. Li Sekian dan Hie Ki Hang sama-sama berdiri, memutar badannya, wajahnya serupa benar. Matanya berair juga sama, hanya pakaian yang dipakai saja tidak sama. Li Sekian terlihat lebih pucat dan lesu, dipandang sepintas sulit bisa memberakannya. Pui Chie merasa sulit sekali mengangkat kakinya, dengan pelan-pelan dia masuk ke dalam ruangan, dia tidak tahu harus bagaimana memulai pembicaraan. Kelihatannya sepasang saudari kembar yang mengalami kemalangan ini sudah saling memahami. Li Sekian bercucuran air mata, pelan-pelan mulai berkata, kabarnya kau tergila-gila pada seorang wanita persilatan yang genit, apa betul? Pui Chie menghela nafas dalam-dalam berkata, ini adalah salah paham, aku hanya ingin membalas budi baiknya. Hie Ki Hang menghapus air mata, meninggikan alis sambil berkata, aku melihat sendiri kau bermesraan dengan perempuan itu dan juga penuh perhatian. Pui Chie Goyang Goyang kepala berkata, kau mau berkata begitu juga aku tidak bisa apa-apa, tapi kalau bukan Yifayao Chi yang menolongku, mungkin aku sudah mati di penjara bawah tanah Shin Kiampang, demi aku dia mengkhianati perkumpulannya. Demi aku dia dikejar-kejar mau dibunuh, apa aku yang menerima budinya tidak boleh membalas. Tuto An Yo dengan sikap dingin menyambungi, Chuan Muda membalas budi jangan dicampur aduk dengan masalah cinta laki dan perempuan. Pui Chie dengan tegas berkata, Tuan Yo, aku bisa bawa diri, tidak akan menyelowing. Li Sekian berkata, artinya, tidak ada masalah. Pui Chie dengan tegas berkata, tidak ada. Met Li Sekian berputar, baiklah, aku percaya. Kau pulang tepat pada waktunya. Sekarang di hadapan papan nama ibu, aku mohon kau untuk menjaga Ki Hong, ibu semasa hidup sudah berharap kalian rukun selamanya. Pui Chie membelalakan matanya, lama sekali tidak bisa berkata-kata. Hie Ki Hong mengigit gibir berkata, Kakak, aku tidak mau. Li Sekian dengan susah berkata, Ki Hong, kami sudah sepakat. Kau dan dia sepasang suami istri yang resmi. Nama dan kenyataan sesuai? Tidak, aku tidak bisa, tidak bisa apa. Aku, merasa malu pada ibu yang telah tiada juga merasa utang budi padamu. Aku pernah bilang, aku sudah tidak tertarik pada dunia ini. Aku mau menjadi murid Buddha tua di dalam Fihara. Aku juga. Apa kau mau ibu di alam sana menjadi risau pokoknya? Aku orang yang penuh dosa. Aku tidak mengizinkan kau berbuat begitu. Semua sudah menjadi nasib. Kau tidak bersalah, San Diwara penuh duka ini sudah selesai. Yang sudah mati ya sudah. San Chai Mencu memang yang paling bersalah. Tapi dia juga ada jasanya membesarkanmu. Hie Ki Hong menjerit, aku benci dia. Pui Chai merasa merinding, babak kesedihan yang baru sudah dimulai lagi, sangat menyedihkan. Mengapa manusia harus berbuat sesuatu yang merugikan orang lain tapi tidak bisa menguntungkan diri sendiri? Ketua San Chai Mui, Hie Bun Chun sebenarnya bukan orang jahat, juga bukan orang bodoh. Kenapa bisa terjebak di dalam masalah ini? Li Sekian memandang Pui Chai bertanya, bagaimana pendapatmu? Hati Pui Chai bergetar terus, bibirnya tidak bisa berkata-kata, dalam hatinya semua terasa kusut.